Ngomong-ngomong soal pakaian di Ponegora melawan kolonial segala macem, ada gak sih benang merahnya sama koalisi perubahan untuk persatuan ini? Karena aku ikutin pidato-pidatonya yang puncaknya, mungkin bukan puncaknya, akan ada pasti pidato-pidato politik berikutnya. Tapi yang terakhir, seminggu yang lalu di deklarasi ANIS itu ya, amanat Indonesia itu, kan kesemakmuran, intinya kesemakmuran, keadilan sosial, dan kesetaraan yang intinya sebetulnya itu ya, ingin memperjuangkan. Ya, karena ketika kita merdeka dan memperjuangkan kemerdekaan, itu semuanya punya gagasan, ada keadilan, ada kesempatan untuk meraih kesejahteraan umum, kemudian tercerdaskan, bagi semua. Bukan sebagian, dan harus kita ikhtiarkan untuk semuanya. Kalau kita reflektif nih, para pendiri republik ini tuh kaum elit, bukan eksklusif ya, elit. Ya, mereka elit. Secara status sosial ekonomi mereka baik. Sebagian besar adalah ningrat, aristokrat, atau anak-anak orang-orang yang secara ekonomi makmur. Orang-orang kaya-kaya ini sebetulnya, makmur. Kakek saya itu cukup kaya waktu itu. Bayangkan tahun 30-an beliau bisa kemana-mana naik mobil, punya mobil sendiri. Kenapa ya? Karena keluarganya makmur. Tapi apa yang terjadi? Soekarno, Hatta, Sahrir, Natsir, dan generasinya, dari keluarga yang sangat makmur, membangun sebuah negara yang bukan untuk kepentingan kelompoknya. Nah, itu yang membuat Indonesia itu beda dengan negara lain. Bisa membuat sebuah negara yang untuk semua. Bukan untuk sebagian. Dia, kelompok ini, melawan bukan hanya kolonialisme barat, tapi juga dia membangun negara yang tidak feudal. Tidak feudal. Semua kerajaan, keraton itu diakui sebagai warisan budaya, tapi bukan sebagai entitas politik. Coba bayangkan kalau masih entitas politik. Di seluruh Indonesia. Apa yang bisa terjadi? Siapa menjadi apa harus berasal dari keluarga tertentu, bukan? Tetangga kita masih. Untuk menjadi kepala negara-negara bagian, harus menjadi keluarga aristokrat. Ada aristokrasi. Kita tidak ada. Kayak perlembangan kelas gitu ya. Nah, itu yang membuat Indonesia itu menjadi sebuah karya yang dikagumi di seluruh dunia. Betul-betul orang itu kagum. Bagaimana sekelompok orang elit dari kaum elit membangun sebuah negara untuk semua, bukan untuk dirinya. Nah, ketika bicara untuk semua itu kan semua secara status sosial ekonomi, semua secara geografis. Atas, bawah, kanan, kiri. Nah, kita atas, bawahnya udah nih. Siapa saja bisa menjadi apa saja sekarang. Dan contoh yang paling otentik adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dari sebuah keluarga sederhana, bersahaja, bisa menjadi presiden. Nah, kemudian banyak sekarang ini tengok pengusaha, tengok para guru besar, tengok para CEO. Tanya aja pertanyaan sederhana. 50 tahun lalu di mana? Wah, di kampung, di desa, nggak punya listrik. Sekarang dengan teknologi kan juga yang memang ini bisa ya, anak-anak muda pada jadi teh pernah ya. Jadi, kita udah mulai lompat tuh secara kesempatan itu. Itu terjadi kenapa? Karena para pendiri Republik kita memiliki gagasan tentang kesetaraan yang dia wujudkan dalam konstitusi, yang dia wujudkan dalam institusi. Jadi, dibuat itu institusinya untuk membuat ini sebagai sebuah negara yang mencetarakan.